Mobil listrik yang telah dibuat oleh putra-putri SMK Budutomo. Dan ini salah satu, ini satu yang luar biasa, patut kita apresiasi jempol. Siswa SMK Budutomo Perak Jombang, Jawa Timur berhasil menciptakan mobil listrik tenaga surya yang mampu membawa beban hingga 1,5 ton dengan kecepatan 60 km per jam. Pembangunannya menghabiskan dana sekitar 50 juta rupiah. Mobil listrik tersebut dipamerkan dalam acara mini expo karya siswa SMK Budutomo. Mobil hasil karya di Kadwi Darmawan itu memanfaatkan panel surya pada atap mobil sebagai tenaga penggerak. Menurutnya, kecepatan mobil bergantung pada kemampuan baterai untuk menyimpan listrik. Mobil ini menggunakan tenaga surya untuk mensuplai pengisian baterainya. Keunggulannya apa mobil ini? Keunggulan mobil ini adalah tidak menggunakan bahan bakar, yang mana tidak harus ke pom untuk membeli bensin. Dan ini sangat mudah untuk diakses, bisa mengisi baterai ketika mobilnya berhenti dan akan dipakai ketika panelnya sudah dimatikan. Mobil listrik tenaga surya itu menarik perhatian kasih Intel Kodim Jombang, Kapten Edi Sutrisno. Menurutnya, karya yang dihasilkan siswa SMK Budutomo patut diapresiasi. Dan ini salah satu, ini satu yang luar biasa, patut kita apresiasi jempol. Karena kedepannya, bisa dikembangkan untuk sarana dan prasarana transportasi di Indonesia itu utamanya. Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Budi Utama, Wildi Istimror mengatakan, pembuatan listrik tenaga surya itu merupakan karya uji kemampuan siswa SMK. Hal itu menunjukkan anak-anak sudah memiliki kompetensi di bidang otomotif tenaga surya. Di zaman sekarang ini, kalau kita ngomong soal mobil, maka teknologi terbaru ya tentu saja tenaga surya. Jadi kita yakin kalau anak-anak kita itu sudah punya keterampilan untuk mendesain, merakit dan membangun sebuah mobil listrik, berarti mereka itu sudah melakukan kegiatan dan keterampilan yang sesuai dengan teknologi yang saat ini memang sedang ada di dunia ini. Ia menambahkan, mobil ini belum diproduksi secara massal. Namun para siswa akan segera membuat satu unit dengan penyempurnaan. Diharapkan setiap edisi pembuatan akan lebih sempurna dari edisi sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih.